Pemirsa demi mencegah penyebaran COVID-19, SMK Muhammadiyah 1 Paguyangan adakan ulangan akhir semester berbasis Android. Pihak sekolah menghibau agar para siswa untuk berdiam diri di rumah hingga waktu yang belum ditentukan. Wabah COVID-19 membuat jadwal agenda seluruh sekolah berubah. Banyak dari mereka yang sudah memulai melakukan sekolah online, seperti SMK Muhammadiyah 1 Paguyangan. SMK Muhammadiyah 1 Paguyangan menggelar ulangan akhir semester diganti dengan mengerjakan di rumah dengan menggunakan handphone pribadi. Siswa hanya perlu login melalui aplikasi Google Chrome lalu mengisi username dan sandi yang sudah diberikan sekolah. Setelah itu siswa langsung bisa mengerjakan. Tak hanya itu untuk memastikan siswa benar-benar mengerjakan di rumah. Setelah melaksanakan ujian, siswa diwajibkan untuk memfoto kartu tesnya. Menurut kepala sekolah, ujian berbasis Android ini bukanlah pertama kali dilakukan. Sebelumnya SMK sudah menerapkan sistem ini namun dilakukan di sekolah. Ada kebijakan untuk tidak keluar rumah, maka dengan model ini, siswa karena ada kegiatan evaluasi dia di rumah terus, terus kemudian di rumah tidak ada aktivitas mengikuti ujian. Sehingga dengan sendirinya kita membantu program pemerintah terkait dengan kemendisian siswa untuk tidak keluar rumah. Masa distancing, sosial distancing, kami mohon kepada seluruh siswa tetap berada di rumah, pelaksanaan tes dari rumah, nanti setelah selesai PTS juga dilanjutkan pembelajaran dari rumah, menunggu keputusan dari pemerintah tentang sekolah kembali dilaksanakan pembelajaran di sekolah. Siti Nadiroh memberitakan dari Berbes, Jawa Tengah.